Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini Akan kami tampilkan Dari channel Adin Rafib Sebuah almari Penyimpan mesin jahit Ini aslinya almari penyimpan mesin jahit Ayo mutar Seputar ini, seperti ini Nah nanti akan kita perlihatkan Nah ini tadi belum di chat Ini ilmu baru tadi Penemuan baru tadi sehingga belum di chat Ini mesin jahitnya yang ini Ini engsel Ya jebakan Mungkin orang kalau mau melihat ini Mungkin akan mengangkat ini Oh ada engselnya, tapi tidak begitu Ini kita lihat dari sini, dalamnya sini Dalamnya sini ini ada Pungginya ini Pungginya Ini ada kudakannya Nah ini mesin jahitnya Ini mesin jahit warisan dari Bapak saya Dari katanya beli tahun 50 berapa Saya tidak tahu Kemudian saya bawa ke sini Nah kita tutup Oke sudah Sekarang kita angkat mesin jahitnya Seperti apa Pertama kita buka yang ini dulu Caranya sebenarnya ini tinggal dorong ini Tapi berat sekarang Terpaksa kita buka dari sini lagi Dari sini kita rokok, kita dorong, naik ke atas Nah Ini terbuka Tadi tidak terbuka penuh Nah inilah mesin jahitnya Ini sudah Silahkan di Dari sini Gak apa Ini Motornya Tadi ada engkolnya Engkolnya sudah saya singkirkan Ini sudah model Baru Sudah pakai motor Ini Ngangkatnya ini Nah ini jeplak sedikit Ngangkat Oh salah Ini belum di kunci Berarti mesin jahitnya tadi Sorry Nah kalau di kunci Ketut Kotaknya Ketut Inilah kekunangannya Mesin jahit ini Oke Kemudian Ini sudah Numpang Agak sulit sih Numpangnya Nah Sudah Ini bisa kita pakai Untuk jahit Ini sebenarnya ada Mesinnya Ada Engkolnya Di bawah sana Ini masih berjalan normal Walaupun kuno Mereknya Pofab Ini silahkan dilihat Mereknya Mereknya Pofab Tulisannya kurang jelas Dibuka aja Biar kelihatan Itu mereknya Ini satu Mesin jahit yang Versi Bisa maju-mundur Yang satunya Yang punya Bapak saya Yang di rumah sana Di klaren sana Sudah bisa Maju-mundur Ini masih Lihatnya ini Skocinya Seperti ini Skocinya Yang seperti ini Modelnya Seperti Teropong Seperti Hiu Seperti peluru Oke Sekarang Coba kita tutup Dari yang Sudah terbuka Begini Kita tutup Caranya Ini dikesanakan Ini dikesanakan dulu Ini dikembalikan ke sini Tutup Kemudian ditutup Sudah Inilah menjadi meja Pisa untuk meja Rias Jadi seperti lemari biasa Sekarang Tutupnya Silahkan Yang mau meniru Cukup lumayan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati